Intro Ustadz Agus Salim dalam kultumnya di jeda solat tarawih malam ke-15 Ramadhan 1443 Hijriah di Masjid Ar-Rahim Banjarmasin Utara menyataikan setiap nasihat yang terdapat dalam Al-Quran dapat menggetarkan hati bahkan pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran selalu membasahi lisan para da'i-da'i wan ustadz yang menyampaikan dakwahnya kita umpati habar nang satu ini Ustadz Agus Salim dalam kultumnya di jeda solat tarawih malam ke-15 Ramadhan 1443 Hijriah di Masjid Ar-Rahim Jansutan Adam Banjarmasin Utara malam Sabtu 15 April 2022 menyatakan kenikmatan nang memberkahi usia manusia kenikmatan nang dapat menyucikkan jiwa manusia wan kereda kenikmatan nang lebih besar selain kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah pedaguan hidup wan kehidupan manusia setiap nasihat yang terdapat dalam Al-Quran dapat menggetarkan hati bahkan pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran selalu membahasahi lisan para da'i-da'i wan ustadz dan menyampaikan dakwahnya oleh karenanya kada diragukan lagi bila Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah SWT kepada segenap umat manusia Nabi Muhammad SAW bersabda Al-Quran ini adalah tali Allah SWT kepada Allah SWT kepada Allah SWT kepada Allah SWT kepada Allah SWT untuk menyucikkan Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat otot maupun di akhirat apa dua usaha itu kata Nabi Al-Quran Ustaz Agus Salim memadahkan kita harus meyakini sepenuh hati bahwa kalam Allah adalah kalam yang paling mulia dan paling agung Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaran malaikat Zibril Ustaz Agus Salim menyatakan untuk memaknai Al-Quran maka mengagungkannya yaitu hendaknya ketika membaca Al-Quran di awal dengan bacaan istihadah hal ini diberkuat dalam Al-Quran Surah Al-Mahal ayat 28 wa'ala berfirman fa'idha waqt al-Qur'ana faska'ib billahi binasyayqanil wajib apabila kamu ingin memulai bacaan Al-Quran maka ucapkanlah istihadah kemudian langkah yang ketiga adalah menghadirkan kehusuan di dalam hati serta menjauhkan segala macam bentuk aktivitas yang bisa merusak konsentrasi ketika membaca Al-Quran Allah Ta'ala berfirman wa'alaqt al-Qur'ana ta'utila bacalah Al-Quran dengan takdir bacalah Al-Quran dengan penuh penghayatan tidak tergesa-gesa meskipun tanpa lagu yang meliuk-liuk yang penting membacanya memperhatikan etika-etika adab-adab yang terdapat dalam cara-cara membaca Al-Quran Ustaz Agus Salim memadakan kita harus mentadaburi Al-Quran yaitu memperhatikan dan menghayati kedalaman dan keindahan susunan bahasa Al-Quran dan keindahan susunan bahasa Al-Quran